bumbu gado-gado nya sudah jadi tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman nah seperti ini halo teman-teman apa kabar semuanya selamat berjumpa kembali dengan dapur cantik channel hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat satu menu masakan yang sangat enak dari Jawa Timur yaitu gado-gado bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkannya ayo kita mulai saja memasaknya dan ikutin terus sampai selesainya nanti untuk membuat gado-gado ini saya sudah sediakan bahan-bahannya yang utama ada kacang tanah 250 gram juga bahan bumbu-bumbunya ada bawang putih kemudian cabe besar yang merah sudah saya buang bijinya sedikit kencur kemudian untuk bahan-bahan selengkapnya teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya sebelum digoreng bahan bumbunya ini saya potong-potong dulu ya untuk memudahkan menghaluskan nanti dipotong besar-besar saja untuk langkah awalnya saya akan mulai menggoreng bahan untuk bumbu-bumbunya ya saya masukkan dulu bawang putihnya ini digorengnya setengah matang saja ya tidak perlu sampai kering begitu setengah matang saja nanti cukup kemudian juga cabe merahnya ya sudah cukup seperti ini aja ya tapi nggak perlu sampai matang sekali setengah matang saja saya angkat dulu selanjutnya saya goreng sekalian untuk kacang tanahnya ya ini juga digoreng 3 perempat matang saja karena nanti setelah diangkat masih ada proses pematangannya jadi supaya tidak menjadi gosong ya untuk kacangnya ini sudah cukup seperti ini ya saya angkat dulu ini sudah 3 perempat matang ini sekarang saya akan mulai menghaluskan bumbu kado-kadonya ada bawang putih cabai merah kencur yang sudah digoreng kemudian juga kacang tanahnya yang sudah digoreng ada kentang kukus ini untuk pengentalnya nanti juga saya sediakan gula merah garam juga asam jawa dan air secukupnya saya masukkan dulu bawang putih sama cabainya ya kemudian juga kacang tadi yang sudah digoreng tambahkan air sampai tenggelam ya saya masukkan gula merahnya juga asam jawa sambil airnya garamnya saya masukkan saya tambahkan air lagi ini bumbunya sudah halus sekarang saya tambahkan kentang untuk pengentalnya ya nah ini teman-teman bumbunya sudah sangat halus ya seperti ini nah ini baunya sudah wangi kurih seperti ini ya teman-teman nanti sebentar lagi akan saya tumis juga lagi di dalam wajan supaya lebih kematangannya lebih sip lagi ya supaya juga tidak mudah basi dan rasanya juga pasti sangat lebih wangi lagi lebih kurih lagi ya wajannya sudah saya panaskan dan ini bumbu yang sudah di blender tadi saya akan masukkan ya ini di aduk-aduk terus seperti ini ya dan menunggu sampai airnya agak sedikit menyusut tentunya juga disesuaikan tengkat kekentalannya ya teman-teman ya jangan terlalu cair dan ini sudah kentalnya sudah cukup ya seperti ini saya tambahkan garam sedikit karena tadi saya cicip kurang sedikit asinnya kemudian juga saya tambahkan kecap manis nah ini sedikit saja karena warnanya sudah cantik dan menambah warnanya akan tambah lebih cantik lagi dan rasanya pun lebih enak ya saya ratakan sudah cukup sepertinya saya akan matikan api kompornya nah seperti ini bumbu gado-gado nya sudah jadi tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman nah seperti ini kalau dirasa kurang cair bisa ditambahkan airnya kemudian juga sangat harus dicicip rasanya karena ini sesuai selera saja untuk isiannya gado-gado ini terserah teman-teman ya sesuai selera mau diberi sayuran apa kacang panjang atau apapun boleh nah saya sediakan yang sudah teman-teman lihat ya ada selada keriting ada tauke juga ada wortel yang sudah saya kukus pastinya ya ada tahu ada tempe yang sudah saya goreng ada telurnya tidak ketinggalan empengnya dan kerupuknya ada kentang ada mentimun ada tomat dan sambalnya tidak ketinggalan yang membuat enak nanti juga ada taburan bawang gorengnya dan lontongnya pasti tidak ketinggalan juga ini bumbunya sebelum saya sajikan di atas sayurannya ini saya tambahkan jeruk limau dulu ya ini menambah juga wangi daripada bumbunya ini jeruk limau ya teman-teman ya ini di aduk lagi supaya merata ini gado-gado suguh sangat enak banget ya silahkan teman-teman untuk mencoba yang belum pernah membuatnya di rumah dan selamat mencoba terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga selesainya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk share kepada teman-teman yang lain untuk like maupun komen-komennya pasti saya tunggu terima kasih dan sampai berjumpa kembali dengan menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel dadah selamat menikmati sampai jumpa sub indo by broth3rmax